Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham untuk minggu tanggal 9 Mei 2022 sampai tanggal 13 Mei 2022. Jadi setelah liburan Hari Raya Idul Fitri ya. Setelah lebaran, saya akan membahas saham perbankan buku 4 yang terbesar ya. Yang biasanya sebut Big Banks ya. Jadi kira-kira kan ini kan sudah memasuki bulan Mei ya. Jadi ada beberapa yang tanya saya, Pak Sunar apakah lebih baik kalau saya punya saham perbankan dijual dulu atau bagaimana? Karena katanya sih kalau di bulan Mei itu sell in Mei ya seperti itu ya. Jadi sedikit mengenai, sebenarnya untuk sell in Mei and go away ya. Itu sebenarnya dari tradisi ya seperti itu ya. Jadi memang rata-rata untuk bulan Mei ya biasanya sih ada kecenderungan lesu ya seperti itu ya. Berdasarkan rata-rata 5 tahun maupun 10 tahun terakhir seperti itu ya. Istilahnya karena dari sejak awal tahun ya, sejak Januari sampai dengan April. Biasanya kan saham-saham apalagi yang Big Banks ya itu biasanya dia rally sentimen dari laporan keuangan yang bagus dan juga sentimen pembagian dividen yang cukup besar seperti itu ya. Dan menurut saya sih apakah memasuki di bulan Mei ini apakah turun? Nah kita nggak akan pernah tahu pasti 100% ya seperti itu ya. Nanti saya bahas price actionnya dan kira-kira kalau yang sudah punya bagaimana apakah dijual dulu, apakah menambah lagi, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya kira-kira baik sekarang atau bagaimana saya akan bahas price actionnya seperti apa gitu ya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama yaitu saham BBCA. Jadi untuk weekly-nya ini support dan resistance-nya sudah saya gambarkan support-nya untuk BBCA di 7,750 dan 8,250. Jadi ini sudah sering saya bahas banget di analisa saham mingguan dan juga analisa saham harian support resistance-nya. Jadi pada dasarnya dia menguji resistance 8,250 ya, yang mana sebelum lebaran dia gagal breakout di atasnya. Dan kalau kita lihat sekarang memang posisinya kurang lebih mendekati dengan resistance-nya ya. Jadi kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya? Apakah jual dulu atau bagaimana? Saran saya sih pasang aja trailing stop-nya seperti itu ya. Nah kalau pasang trailing stop-nya di mana ya? Kalau kita perhatikan di sini ini adalah high terakhir ya, 8,075 ya sebelumnya ya. Di awal-awal April ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau pasang trailing stop ya menurut saya pasang aja di 8,075 lah seperti itu ya, kalau yang sudah punya ya. Jadi kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu. Bukan berarti karena BBCA jelek atau karena IASG-nya bakalan turun atau bakalan hancur, enggak ya. Di sini kalau kita perhatikan memang sudah dekat resistance-nya 8,050, jadi kalau turun di banyak 8,075. Kalau IASG sudah punya, kalau mau pasang trailing stop silahkan ya, seperti itu. Nah, yang belum punya area buy on weakness sudah saya gambarkan di area sekitar 7,000 sampai dengan 7,175 ya. Itu area buy on weakness kalau yang mau buy. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, disanalah kesempatan kita untuk buy ya. Seperti ini ya, dia turun, nyentuh ke 7,175, kalau berhasil rebound kita buy di sana. Atau kalau mau buy-nya bertahap ya, naik ke atas 7,400, tambah lagi, naik ke atas 7,750, tambah lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya strateginya. Jadi kalau turun, lebih baik pasang trailing stop dulu atau stop loss ya. Kalau mau buy-back tunggu di 7,175. Kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ya kita tunggu aja di sekitar area 7,750. Misalnya seperti ini ya, sebelumnya kan dia dari atas 8,250, kemudian dia koreksi. Nah, dia turun dibayar 7,750. Kalau dia sudah berhasil rebound ya, dalam minggu itu ya, atau minggu yang waktu dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound, disanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi kalau kita sudah buy-buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita tambah lagi atau istilahnya average up ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, santai aja. Kalau mau di sini ya, tunggu di area 7,750, koreksi kalau berhasil rebound, buy atau sekalian tunggu di area 7,175 sampai 7,400 ya. Tapi di sini perlu saya kasih peringatan ya, ya saya nggak menjelekan-jelekan BBCA. Memang BBCA ini, dia laporan keuangannya bagus seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai market ya, kadang-kadang kalau laporan keuangan bagus, belum tentu dia bakalan naik terus ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ada kalanya dia koreksi. Kalau dia turun di bayar 7,175, lebih baik sih menurut saya jual dulu. Nanti kalau mau buy-back atau kalau yang mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau naik lagi ke atas 7,175. Ini support resistance-nya untuk mingguannya atau weekly-nya ya. Nah, untuk daily-nya di sini saya sudah gambarkan, masih tetap sama ya, testing resistance 8,250. Yang sudah punya, pasang aja trade-stop-nya di 8,075 di sini ya. Saya pakai acuan high-nya di sini ya. Jadi kalau turun di bayar 8,075, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bayar 7,950, jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bayar 7,950, ada kemungkinan dia akan testing area sekitar 7,600 ya. Jadi tunggu aja buy-back-nya di 7,750. Kalau dia turun di bayar 7,750, kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi seperti ini ya, kita berhasil buy. Jadi yang ikutin saya sebenarnya sih sudah lumayan hafal ya, 7,750 ke atas buy setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Seperti itu ya. Nah, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya, 7,875, kemudian 7,950 kalau mau tambah lagi atau average up. Nah, jadi itu strateginya. Nah, kalau kemudian setelah lebaran, begitu dibuka, kalau dia berhasil naik ke atas 8,250, yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, silakan ya. Berarti dia berhasil breakout. Nah, apakah dia berhasil breakout ke atas 8,300? Kalau dia berhasil breakout ke atas 8,250, kemungkinan dia akan breakout ke atas 8,300 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 8,300, mau tambah lagi atau average up, silakan target price berikutnya untuk BPCA ini masih memungkinkan ke 8,600 dan 9,000. Jadi, strateginya ada dua ya. Buy high sell higher, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8,250, dan ke atas 8,300 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi, target price-nya untuk BPCA sekitar 8,600 dan 9,000-an. Kurang lebih seperti itu yang saya gambarkan. Kalau misalnya takut, tunggu aja buy a weakness di area 7,600 atau 7,750 yang terdekatnya ya. Seperti itu ya. Kalau dia koreksi, berhasil rebound atau mantul seperti ini ya. Kita barusan buy. Nah, strateginya seperti itu. Memang support resistance-nya antara daily dan weekly sedikit berbeda. Tapi jangan bingung ya. Tergantung tipe Anda. Kalau Anda nggak mau lihatin tiap hari ya, Anda pakai support resistance weekly aja yang saya berikan ini ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Anda yang setiap hari Anda lihatin pergerakan harganya ya, pakai support resistance-nya yang sudah saya berikan di daily chart-nya ini aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk di bulan Mei ini, Pak Sunar. Apakah ikutan sell in Mei gitu ya? Kalau kita lihat di sini, ini statistiknya buy and hold-nya. Ini bukan seasonality mirip ya, tapi nggak sama dengan seasonality. Jadi buy and hold ini, contohnya ya. Ini ya sebelumnya di tahun 2021, Mei itu naiknya 1,2%. Itu artinya dihitung dari harga penutupan yang terakhir ya. Harga penutupan yang terakhir di hari pertama di bulan Mei. Kemudian dibandingkan dengan harga penutupan di akhir bulan Mei. Hari terakhir di bulan Mei ya, seperti itu ya. Jadi dia naik 1,2%. Nah, selama ini kalau kita lihat dari 2016 Mei sampai 2021 Mei itu dia kecenderungan masih naik ya. Seperti itu ya, hanya 1 Mei aja di sini dia turun 2% di bulan Mei 2017. Jadi, untuk buy and hold, untuk BPCA sebenarnya berdasarkan statistik ya. Sepertinya sih ya, sejauh ini ya, berdasarkan statistik yang terjadi, beberapa tempat belakang, sell in Mei tidak terlalu begitu berdampak ya kepada BPCA. Walaupun dia negatif, sebelumnya dia sekitar 2%-an. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk BPCA ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi, BPRI di sini, sudah pernah saya gambarkan, asisten terdekatnya di 5.000. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 5.000 ya, seperti itu ya. Jadi, BPRI ini memang dia luar biasa ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, support terdekatnya di 4.750. Jadi, yang sudah punya, kalau dia turun banyak 4.750, saran saya sih lebih baik jauh dulu semuanya. Karena, kalau dia sudah di bawahnya 4.750, ada kemungkinan dia akan testing area berikutnya di area sekitar support-nya di 4.460 sama dengan 4.340. Itu untuk BPRI ya. Jadi, kalau misalnya mau buy, ya tunggu saja area buy on the list terdekatnya di 4.460 sampai 4.340 ya. Artinya, kalau dia koreksi, turun di bawahnya 4.460, kalau berhasil rebound, berhasil kita buy. Atau kadang-kadang kalau seperti ini ya, dia tidak dikasih ya di sini ya, sampai pas di low-nya 4.530. Tapi, kalau dia berhasil breakout dari high-nya yang sebelumnya dia koreksi ya, seperti ini high-nya kan 4.440 ya. Jadi, kalau dia breakout ke atasnya ya, kita barusan buyback atau yang belum punya, boleh buy ya, buy high sel higher. Karena, sejauh ini untuk uptrend-nya, untuk BPRI, dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi, intinya selama dia bertahan di atasnya 4.460 atau maksimum di 4.340 ya, untuk BPRI ini dia masih cukup bagus beruangnya untuk breakout ke atas 5.000. Nah, kalau yang mau buy high sel higher, kalau breakout ke atas 5.000 boleh tambah lagi, atau average up nggak Pak, sebentar. Boleh ya. Jadi, kalau naik ke atas 5.000, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 5.300-an ya. Itu yang saya gambarkan ya. Area resistance berikutnya. Memang ini breakout all-time high ya, kalau dia berhasil breakout lagi ya. Breakout dari all-time high-nya di sini kan di 4.980 ya, seperti itu ya. Jadi, sebenarnya untuk BPRI ini, apakah masih bisa naik lagi ya? Dia memang cukup luar biasa ya performanya sejauh ini. Jadi, kalau yang mau buy high sel higher, silakan ya, kalau dia berhasil naik ke atas 5.000 kita buy. Buy-nya bertambah saja, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita tambah lagi atau average up ya. Jadi, ini kurang lebih seperti itu. Ini untuk weekly chart-nya. Kemudian untuk daily chart-nya, di sini ya, sudah saya gambarkan. Di sini kalau kita lihat, yang mau buy on week, sudah tunggu saja di sekitar area 4.550 ya. Jadi, kalau dia koreksi misalnya ya, saya nggak mengharapkan koreksi. Jadi, kadang-kadang kalau marketnya koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul, disana lah kesempatan kita untuk buy. Jadi, naik ke atas 4.500, kita tambah lagi atau average up ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Saya pakai acuan 4.550 dari mana? Dari swing high di sini sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau saya tarik garis lurus, ini kurang lebih juga di area support-nya juga ya. Jadi, kalau terjadi lagi di sini, dia turun di banyak 4.550, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Itu strateginya, berbagai yang belum punya. Yang sudah punya, pasang saja trailing stop-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Acuannya ya. Turun di banyak 4.800, lebih baik jauh lulus bagian. Turun di banyak 4.750, jual lulus bagian. Jual lulus semuanya juga boleh ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang uptrend-nya masih cukup bagus. MR20-nya masih cukup mengarah ke atas ya. Ini memang melandai, tapi dia masih berusaha untuk naik lagi mengarah ke atas untuk MR20-nya. Jadi, yang mau tambah lagi, atau average up, atau buy high sell higher, sekalian tunggu breakout ke atas 5.000 ya. Atau pakai acuan high-nya di sini 4.980 ya. Jadi, kalau dia berhasil breakout higher high, di atas 4.980, boleh tambah lagi, atau average up. Buy-nya bertahap saja, setiap kelipatan 50 rupiah, atau 100 rupiah, boleh tambah lagi ya. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BBNI ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, untuk BBNI, dia berhasil breakout ya, sebelum ibu lebaran ya. Kemudian dia, mendekati libur, dia terkoreksi, di bawah 9.50. Nah, harusnya sih yang ikutin saya, sudah pasang trading stop ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya sudah jual, memang uptrend-nya masih bagus ya. Memang benar. Jadi, kalau turun banyak 9.50, memang saya saran saya sebelumnya, lebih baik jual dulu semuanya. Karena ini resistenya, atau high-nya dari minggu sebelumnya lagi ya. Seperti itu ya. Yang mau buy on weakness, memang sebelumnya saya pernah kabarkan, ini yang 75.75 ya. Sudah kena, kemudian debon. kalau kesempatan kali ini, kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness, menurut saya sih, tunggu di area sekitar 8.650, atau sekitar area ini ya, saya gambarkan 7.950. Artinya, kalau dia koreksi ya, turun di banyak 8.650, kalau dia berhasil debon, atau matul, disana kesempatan kita untuk buy, atau tunggu di area 7.950 ya. Jadi, kita ada dua area untuk buy on weakness. Kalau dia koreksi, berhasil debon atau matul, barusan kita buy. Tapi kalau dia belum berhasil rebon ya, kita jangan buy dulu. Kurang lebih seperti itu ya, untuk BPNI. Oke, kemudian, untuk di licatnya, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi, tunggu area buy on weakness di 8.825 dan 8.450. Ini ada tiga area buy on weakness sebenarnya ya. Memang sedikit berbeda dengan weekly-nya. Jadi, kalau dia koreksi di bawah 8.825, kalau berhasil debon, barusan kita buy. Atau tunggu di area 8.450, atau di 7.950. Itu yang belum punya ya. Yang sudah punya, harusnya sih, pasang aja trading stopnya di 9.000 ya. Kalau dia turun di banyak 9.000, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun di banyak 8.825, saran saya sih, lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau di banyak 8.825, ada kemungkinan dia akan testing lagi area 8.450. Kalau dia gagal, ya dia akan testing lagi ke 7.950. Lumayan jauh ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah kena trading stop, atau sudah jual, kalau mau buyback, pasenar, ini kan uptrend-nya masih bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Harganya juga masih ditutup jauh di atasnya MA20. Nah, kapan kita buy? Nah, kita bisa menggunakan strategi, kalau kita perhatikan di sini, high-nya yang terakhir ya, itu kan di 9.550. Jadi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.550, kalau yang mau lanjut trading di BPNI, ya silakan buy. Buy-nya bertahap saja, naik ke atas 50 rupiah atau 100 rupiah, tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.900, sehingga di sini, boleh tambah lagi, atau yang mau buy hasil layar, silakan, target price resistance berikutnya di 10.000 dan 10.500. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 10.000, tambah lagi, target price berikutnya di 10.500 ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. kalau kita lihat statistiknya untuk buy and hold di bulan Mei ya, memang di sini kalau dari tahun 2016 Mei sampai dengan 2021 Mei, ini ada dua merah ya, dan merahnya pernah sekali dalam di 2019 ya. Waktu itu memang BBNI, kalau nggak salah, seingat saya ada laporan keuangannya, band news seperti itu ya. Jadi, dia turun atau koreksi. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, apakah di bulan Mei ini dia bakalan turun dalam atau nggak ya. Sejauh ini memang, berdasarkan statistik sih, dua merah, empat hijau ya, seperti itu ya. Jadi, masih ada harapan, peluangnya masih cukup bagus untuk naik ya. Itu untuk BBNI ya. kurang lebih seperti itu. untuk BBNI sebelumnya, untuk buy and holdnya, untuk di bulan Mei, dia kurang lebih juga sama ya, empat dan dua ya, di sini ya. Merahnya dua, di sini empat ya, seperti itu ya. Jadi, peluangnya masih cukup bagus untuk di bulan Mei ini ya, berdasarkan statistik probabilitasnya seperti itu. Oke, kurang lebih cukup berikutnya untuk BMRI. Jadi, kalau dilihat dari weekly-nya, BMRI ya, ini target 9.050 sudah tercapai ya, sudah saya gambarkan. target price berikutnya, di mana Pak Sunar, kalau dia berhasil naik lagi, kita mundur ke belakang ya, jadi 9.050 ini adalah high-nya di sini ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.050 ya, yang mana sebelumnya dia sudah naik ke atas 9.075 ya. Jadi, target price berikutnya, saya pakai acuan 10.000 ya, seperti itu ya. Nah, di tengah-tengahnya saya kasih garis 9.500, bagi yang mau tambah lagi, atau average up ya. Jadi, kalau dia, minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 9.075, yang mau tambah lagi, atau average up, buy high-seller higher, silakan. Kalau misalnya takut, Pak Sunar, saya takut, jangan-jangan koreksi ya, tunggu aja di area, buy on interest-nya di area 8.600, atau, sekitar area ini ya, 8.050 sama dengan 8.175. Jadi, ada dua area buy on interest-nya, kalau yang mau tunggu di bawah ya. Jadi, tunggu koreksi, bukan berarti koreksi langsung buy enggak ya. Seperti ini ya, dia koreksi, koreksi, kemudian kita belinya, kalau dia sudah berhasil rebound ya. saran saya sih, tunggu di area 8.050 sampai 8.175 ya, kurang lebih seperti itu. Atau buy high-seller higher, jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.075, boleh buy up, atau tambah lagi, atau yang belum punya, kalau mau buy high-seller higher, silakan, target plus berikutnya masih memungkinkan di 9.500 atau 10.000 ya. Ini untuk weekly-nya. Kemudian untuk, dari daily chart-nya, kalau kita lihat, memang di sini ada gap ya, Pak Sunar, gap lompat gini ya. Nah, apakah gap ini bakalan ditutup ya? Ada kemungkinan ditutup seperti itu ya. Tapi gap itu enggak berarti langsung ditutup ya, seperti itu ya. Belum tentu ya. Jadi, bisa saja dia masih bisa naik lagi, atau kalau begitu buka dia koreksi ya, wajar saja kalau mau tutup gap ya. Jadi, yang sudah punya, pasang saja, trili stop-nya, pakai acuan low-nya yang terakhir, 8.675. Jadi, kalau turun di banyak 8.675, jual dulu sebagian, turun lagi di banyak 8.500, lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on week, harus tunggu saja di area 8.000-an, kurang lebih seperti itu ya. 8.000, atau yang paling bawah di sini, kurang lebih sekitar area 7.575-an ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau dia koreksi, berhasil rebound, barusan kita buy ya. Kalau belum mantul, atau belum rebound, kita jangan buy. Belinya bertambah saja, setiap kelipatan 50 rupiah, atau 100 rupiah, kita tambah lagi, atau average up ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari statistik, buy and hold untuk BMRI ya, di bulan Mei ya, kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hijau, 5 hijau, 1, 1, 1, merah ya. Selama, mulai dari tahun 2016, jadi, probabilitasnya memang masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Apakah bakalan koreksi? Masa senar, karena sebelumnya hijau terus, belum tentu ya. Tapi yang penting di sini adalah, selalu pasang tristopnya. Ada kemungkinan dia tutup gap ya, selama waktu dekat ya. Tapi nggak langsung, berarti Senin, tanggal 9 Mei ini langsung turun, nggak. Belum tentu ya. Jadi masih bisa naik lagi. kalau yang mau tambah lagi atau bayar selahir naik ke atas 9.075 silahkan tambah lagi ya atau average up target berikutnya saya kasihkan kurang lebih di area 9.500 dan 10.000 ya itu target price-nya jadi masih ada kemungkinan naik lagi ya ada nah kalau misalnya ternyata dia breakout kemudian dia turun lagi nah jangan lupa pasang T-stop-nya atau stop-loss-nya seperti itu ya jadi saran saya sih tetap fokus ke pergerakan harganya ya kalau kita lihat di sini memang terjadi game up ya yang cukup tinggi ya mudah-mudahan aja masih lancar untuk BMRI oke kurang lebih cukup berikutnya untuk BNGA jadi BNGA sebelumnya sudah saya bahas ya pembagian dividen dividennya lumayan tinggi ya yieldnya kemudian dia koreksi dalam nah di sini saya sudah pernah gambarkan support resistance-nya support datangnya di 1040 dan minggu sebelum lebaran ini dia berhasil rebound ya di area 1040 dan saya juga sudah mulai buyback ya saya sudah siarkan di grup kecil saya untuk BNGA jadi yang mau buy sekarang untuk BNGA boleh aja pasang aja stop-loss-nya pakai acuan low-nya di minggu yang sebelum lebaran ini ya 1035 jadi selama dia bertanda atas 1035 masih cukup bagus ya untuk BNGA harapannya untuk lebaran lagi ke atas nah kalau mau tambah lagi atau buy hustle higher naik ke atas 1095 silahkan tambah lagi jadi garis-garis support resistance ini sudah saya gambarkan sebelumnya tinggal ikutin aja masih tetap sama ya saya nggak ngurubah-ngurubah garisnya memang dalam perjalanannya harganya yang naik turun ya dari garis ini ya tapi garisnya kalau bisa jangan dirubah-rubah untuk acuan support dan resistance terdekatnya ya kurang lebih seperti itu itu untuk mingguannya kalau dari daily-nya atau harianya ini area buy on weakness sudah saya gambarkan adalah tiga area ya yang paling bawah ini saya hapus aja jadi yang terlahir di sini area buy on weakness di area 1045 ya jadi ingin ikutin saya harusnya sudah buy naik ke atas 1070 kalau mau buy yang belum punya atau tambah lagi silahkan naik ke atas 1100 tambah lagi atau average up ya target price berikutnya masih tetap sama 1150 dan 1200 itu untuk BNGA kalau sudah punya atau yang perusahaan buy pasang aja stop lossnya ya di 1045 dan juga di 1035 swing low yang terdekat di sini ya jadi kalau turun di baja 1035 lebih baik jual dulu semuanya karena kalau sudah di baja 1035 ada kemungkinan dia akan turun lagi seperti itu ya walaupun di sini dia koreksi kemudian rebound ya di 1025 jadi acuanya tetap di area ini ya swing low yang terdekat di sini ya kalau dia turun lagi lebih baik jual dulu ada kemungkinan dia akan lanjut turun ya seperti itu ya nah gap seperti ini nah ini gap dividend ya apakah bakalan ditutup gap memang gak langsung harus ditutup bisa saja ditutup minggu ini bisa saja bulan depan atau tahun depan ya seperti itu ya atau beberapa tahun ke depan jadi gap yang seperti ini apalagi gap dividend aksi korporasi biasanya gak harus ditutup langsung ya seperti itu ya jadi jangan sampai Anda beli banyak harapannya tutup gap sampai 1150 ya belum tentu juga ya seperti itu ya tapi saya sudah mulai buyback nah kalau dilihat dari statistiknya buy and hold untuk di bulan Mei untuk BNGA ya disini ya kita lihat 1, 2, 3, 4 ya jadi 4 merah 2 hijau jadi memang probabilitasnya cukup rendah ya untuk naik ya di bulan Mei ya tapi dia kalau naik di bulan Mei dia naiknya lumayan tinggi ya 9%-an ya 8,9 ini 9%-nya tapi kalau turun dia bisa juga turun dalamnya jadi hati-hati aja tapi jangan terlalu takut ya seperti itu ya yang penting disini adalah bukan fokus ke sell in Mei-nya atau kalau di bulan Mei mesti jual gitu enggak ya yang penting adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan disini untuk acuannya dimana kita pasang Tristop stop loss-nya kalau dia berhasil naik lagi lanjut naik ke atas ya berarti ya kita boleh tambah lagi atau buyback atau average up ya seperti itu ya kurang lebih cukup untuk BNGA berikutnya untuk PNPN nah PNPN weekly-nya ini saya sudah gambarkan resistance-nya di 1025 minggu ini dia akan menguji resistance-nya naik ke atas 1030 yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi yang sudah punya silahkan atau kalau misalnya wah takut pasun nanti saya tunggu aja di area 920 ya ini area super sebelumnya ya jadi kalau dia koreksi di bawah 920 belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 920 barisan kita buy tapi disini peluangnya masih cukup bagus untuk breakout ke atas 1030 ya jadi kalau naik ke atas 1030 jangan ragu-ragu untuk buy atau tambah lagi atau average up ini itu weekly-nya ya target pas berikutnya sekitar 1200 sama dengan 1250 itu untuk PNPN nah kalau kita lihat dari daily chart-nya maksudnya ini menjelang hari raya Idul Fitri ya lebih buran ya oh dia naiknya lumayan tinggi ya nah apakah bekalan koreksi lagi karena sebelumnya dia naik tinggi kemudian koreksi ya kita gak akan pernah tahu 100% ya nah strateginya kalau sudah punya pasang aja training stopnya di 950 dan 920 ya atau pakai acuan swing low yang disini 915 kalau dia turun di baja 915 lebih baik jual dulu semuanya ada kemungkinan dia akan testing area berikutnya di 8.35 seperti itu ya kalau yang mau buy on weakness kalau gak berani buy sekarang tunggu aja di area paling cepat di 920 atau di area bawahnya lagi sekitar 835 artinya ya kalau yang mau buy on weakness kalau gak gak mau beli sekarang mungkin takut ya ini dekat resisten juga ya jadi kalau dia koreksi berhasil di bond atau mantul kita buy buy-nya bertahap pacar naik atas 950 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya jadi take place-nya di area sekitar ini ya resistennya 1030 ya nah pertanyaannya Pak Sundar kalau dia berhasil breakout ke atas 1030 ya nah kira-kira boleh tambah lagi gak atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh gak boleh ya jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1030 dia masih memungkinkan take place berikutnya kurang lebih di sekitar area ini ya saya gambarkan ya disini sekitar area 1100-an ya 1110 ya kemudian kalau dia berhasil naik lagi take place berikutnya kurang lebih sekitar area di sekitar 1200-an disini ya jadi untuk PNPN sebenarnya dia masih ada harapan ya selama dia bertahan di atasnya 920 ya jadi intinya seperti itu kalau mau buy high sell higher tunggu sekalian breakout ke atas 1030 atau sudah punya kalau mau buy high sell higher kemudian kalau yang takut buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di area 920 atau 835 jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau matul disanalah kesempatan kita untuk buy seperti itu ya jadi itu kurang lebih seperti itu untuk PNPN nah kita lihat dulu untuk statistiknya untuk buy and hold di bulan Mei jadi kalau kita lihat di bulan Mei memang berdasarkan statistik terakhir ya mulai dari 2016 Mei ya ini buy and hold bukan seasonality beda ya jadi kalau perhitungannya di awal Mei hari terakhir di awal maksud saya close di awal Mei dibandingkan dengan close-nya di akhir bulan Mei ya hari terakhir ya jadi dia seperti ini dia turun minus 7,9% ya nah kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 ya 4 merah 2 hijau jadi ada kemungkinan di bulan Mei memang berdasarkan statistiknya memang probabilitasnya dia kecenderungan terkoreksi ya seperti itu ya tapi ini hanya jadikan acuan aja atau data tambahan jadi bukan sesuatu yang pasti ya seperti itu ya jadi disini tetap fokus aja ke pergerakan harganya garis-garis yang sudah saya berikan ya kurang lebih seperti itu cukup ya untuk analisanya ada 6 saham nanti jangan lupa cek playlistnya ya untuk minggu tanggal 8 Mei 9 Mei sampai dengan 13 Mei 2022 ada beberapa video silahkan ditonton ya terus terang aja untuk saham yang saya bahas ini yang saya masih punya adalah saham BNGA dan PNBN ya seperti itu ya jadi ada 2 untuk yang big bank selainnya saya sudah jual sebelumnya ya seperti itu ya tapi saya sih lumayan puas lah karena saya lumayan dapat profitnya dari BNGA dan PNBN ya walaupun sebelumnya big bank saya jual saya gak buyback juga saya pindah ke yang PBB nya murah ya seperti itu ya karena yang big bank saya seanggapan saya sih waktu itu memang memang secara teknikal ya kalau uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi tapi saya kecenderungan pilih yang yang belum naik tinggi ya sebelum itu waktu itu saya juga sudah bahas ya saya pilihan saya di BNGA dan PNBN ya di analisa saming juga sudah saya sebutkan jadi yang rajin ngikutin saya harusnya sudah tahu lah ya seperti itu kalau mau ikutan dan juga BNGA juga saya pernah bikin short videonya saya buyback BNGA ya atau buy BNGA jadi kurang lebih cukup sekian seperti biasanya yang baru saja kenal channel Samprofit jangan lupa subscribe like kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat ramai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak selamat menikmati